Jumpa lagi pada channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan Hasil sambung kaki ganda yang saya lakukan pada Bibit tanaman mangga Dimana disini yang saya lakukan sambung kaki ganda itu adalah Bibit tanaman mangga hasil sambung susu Pada video sebelumnya saya sudah memperlihatkan Bagaimana cara kita melakukan Sambung kaki gandanya Dan sekarang disini nantinya itu saya akan memperlihatkan Hasil dari sambung kaki ganda yang telah saya lakukan Ini bisa kita lihat Ini adalah bibit mangga hasil sambung susu Seperti ini yang saya lakukan sambung kaki ganda itu Merupakan hasil sambung susu Ini contoh bibit mangga saya yang Sudah berhasil saya lakukan sambung susu Ini kita lihat Ini kita lihat hasil sambung susu yang telah saya lakukan Dan ini sudah berhasil Nantinya juga ini bibit mangga ini saya akan lakukan penambahan kaki ganda Dan disini saya cuma memperlihatkan hasil sambung kaki ganda yang telah saya lakukan Pada bibit mangga hasil sambung susu ini Ada pun tujuan saya melakukan penambahan kaki ganda pada bibit tanaman mangga saya ini yang merupakan Dengan hasil sambung susu itu Yang pertama nantinya itu agar tanaman lebih kokoh Karena Dengan adanya penambahan kaki ganda seperti ini Untuk menopang batang itu sangat kuat Dibanding nantinya seperti ini Ini hasil sambung susu saya ini Nantinya ini saya juga bantu dengan penambahan kaki ganda agar Nantinya batang ini bisa lebih kokoh lagi Kemudian yang selanjutnya itu Tujuan dari kita melakukan sambung kaki ganda itu agar nanti Pertumbuhan tanaman itu lebih baik lagi Karena dengan adanya penambahan kaki ganda seperti ini itu Nantinya awalnya cuma apabila kita tidak melakukan sambung kaki ganda itu Biasanya untuk akar yang mencari nutris itu Apabila nanti kurang terpenuhi maka pertumbuhan tanaman kurang baik Jadi disini tujuan saya melakukan penambahan kaki ganda juga itu agar nanti pertumbuhan tanaman lebih baik lagi Karena dengan adanya beberapa akar yang saya tambahkan seperti ini nantinya itu Untuk kasupan nutrisi yang awalnya yang kurang terpenuhi untuk tanaman Nantinya dengan penambahan kaki ganda ini bisa membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik lagi Oke saya akan cek hasil dari hasil sambung kaki ganda saya ini Disini untuk pengecekan saya cuma menggunakan pisau Disini saya akan buka ikatannya secara perlahan Ini saya lakukan pengirisan Memudahan hasil sambung kaki ganda saya ini berhasil dengan baik Ini bisa kita lihat Para sahabat pencinta tanaman mangga Ternyata hasil sambung kaki ganda saya ini sudah menyatu dengan baik Ini bisa kita lihat Ini hasil sambung kaki ganda yang saya lakukan Sementara ini merupakan hasil sambung susu Ini lagi saya akan lakukan pelepasan ikatan yang satunya Saya juga akan lakukan pengecekan Dan ini juga ternyata para sahabat hasil sambung kaki ganda saya ini sudah berhasil dengan baik Ini bisa kita lihat sudah menempel dengan baik Jadi hasil sambung kaki ganda saya ini Alhamdulillah berhasil dengan sempurna Sambung kaki ganda yang kita lakukan disini Kebetulan disini saya lakukan itu pada media tanam terpisah Namun bisa juga kita lakukan pada media tanam dalam satu media polybag Nantinya apabila setelah kita lakukan penanaman bibit hasil sambung susu ini ke media yang lebih besar Jadi tidak seharusnya kita melakukan sambung kaki ganda seperti media terpisah seperti ini Namun bisa juga kita lakukan pada media yang sudah kita lakukan penanaman hasil sambung susu kita itu ke media yang sudah besar Nantinya kita bisa menyembung langsung pada dalam satu media Di sini tujuan saya melakukan sambung kaki ganda dalam media terpisah seperti ini Agar nanti saya bisa mengatur jarak kaki ganda yang akan saya lakukan penanaman nantinya Nantinya saya akan perlihatkan contoh hasil sambung kaki ganda yang saya lakukan pada satu media Dibanding yang seperti yang saya lakukan ini Ini salah satu contoh sambung kaki ganda yang saya lakukan pada satu media bisa kita lihat Di sini untuk tanaman mangga saya ini saya lakukan dengan sistem tabu lampuat dan saya juga melakukan penambahan kaki ganda Ini bisa kita lihat Di sini untuk hasilnya itu saya belum bisa perlihatkan karena ini baru beberapa hari saya lakukan Kebetulan bibit mangga saya ini merupakan hasil cangkok susu akar Ini bisa kita lihat bekas dari cangkok susu akar yang saya lakukan pada bibit tanaman mangga saya ini Kemudian bibit tanaman mangga saya ini merupakan hasil kombinasi dari beberapa jenis varitas Jadi nantinya bibit mangga saya ini dalam satu pohonnya itu ada empat jenis varitas Ini bisa kita lihat di sini yang saya lakukan itu mulai dari sambung sisip ini maupun sambung pucuk Ini bisa kita lihat Nantinya juga saya mengharapkan dengan penambahan kaki ganda seperti ini Pertumbuhan tanaman mangga saya ini lebih baik lagi Dan ini juga contoh bibit tanaman mangga saya yang saya lakukan penambahan kaki ganda itu Ini bisa kita lihat saya lakukan penambahan kaki ganda pada lahan pada tanah langsung Ini bisa kita lihat Jadi bagi para sahabat yang ingin melakukan penambahan kaki ganda itu Bisa sistem yang saya lakukan ini bisa juga kita lakukan penambahan kaki ganda itu di tanah langsung Karena di sini untuk penambahan kaki ganda di tanah langsung itu bisa kita mengatur jarak kaki gandanya agar tidak nantinya tidak terlalu rapat Ini Dan sekarang ini hasil Mangkasa ini sudah berhasil dengan baik Ini sudah ada buahnya Ini Mangkasa ini sudah berbuah walaupun masih pendek seperti ini bisa saya perlihatkan secara kejauhan Ini kira-kira tinggi tanaman saya ini sekitar 1 meter setengah yang sudah berbuah seperti ini Demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan dari hasil sambung kaki ganda yang saya lakukan pada bibit tanaman mangga yang merupakan hasil sambung susu Bagi para sahabat yang ingin melakukan atau mencoba di rumah silahkan Semoga apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat Terima kasih Salam sukses selalu Terima kasih